Terima kasih telah menonton Yang nanti tersebar saat hari pencoblosan Tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu Karena TPS saja ada 840 ribu TPS Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan Ujar Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023 Di satu sisi, jika hendak memantau adanya kecurangan Proses pengawasan harus langsung dengan cara datang ke TPS Sementara pengawasan maupun pengamat boleh langsung ke TPS Kalau mau membuat laporan kalau ada kecurangan, tuturnya Sebagai informasi Mahfud hari ini menghadiri rapat koordinasi nasional Penyelenggara pemilu yang dibuka langsung oleh Presiden Ri Joko Widodo Di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Dalam sambutannya Jokowi mengatakan Pemilu 2024 merupakan peserta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan Hal ini dapat terukur dari total-total 840 ribu TPS Yang tersebar dari timur hingga barat Indonesia Sehingga tantangan pemilu juga tak kecil baik dari tata kelola Hingga bagaimana menciptakan pemilu yang akuntabel hingga berintegritas Dia juga berharap kontestasi 5 tahunan nanti dapat berlangsung sejuk Tidak ada hoaks hingga ujarnya kebencian Supaya outputnya dapat menghasilkan solusi bagi masalah-masalah Yang tengah dihadapi oleh negara Republik Indonesia Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Ri Hedi Lugito Dalam kesempatan yang sama membeberkan selama tahun 2023 pihaknya Telah menerima pengaduan ihwal kepemiluan sebanyak 289 aduan Khusus 2023, pengaduan yang diterima 289 setiap hari 190-an baru diputus 431 jumlah teradu dan sudah diberikan sanksi 10 diberikan sanksi pemberhentian tetap Ungkap Hedi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!